Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Halo sobat naruto lovers dimanapun anda berada semoga anda sehat-sehat saja Oke pada kesempatan kali ini saya akan menggambar sebuah karakter dari anime favorit saya siapa lagi kalau bukan naruto dan video kali ini saya akan menggambar sebuah karakter siapa lagi kalau bukan Hatta Kekakashi atau yang bisa dibilang dengan julukan sininya kopi ataupun sang hokage ke-6 siapa yang tidak kenal dengan Hatta Kekakashi dia adalah salah satu ninja jenius pada eranya dia di usia muda dia berhasil menjadi anggotaanmu dan dia memiliki berbagai teknik jutsu dan yang tentunya sangat hebat dan salah satu jutsunya yaitu yang bernama Chidori ataupun Raikiri juga dia mampu membuat jutsu Rasengan ataupun jutsu orang lain karena dia ninja kopi dia memiliki mata saringan yang didapatkan dari temannya yaitu Chiha Obito ya dia juga sebagai guru dari Naruto sang hokage ke-7 di bawah bimbingannya Naruto menjadi seorang ninja yang hebat dan juga kuat dan juga peduli sama teman-temannya dan salah satu kata-kata motivasi dari Hatta Kekakashi adalah Shinobi yang melanggar aturan disebut sampah tetapi Shinobi yang meninggalkan teman-temannya lebih buruk dari sampah itulah kata-kata Hatta Kekakashi yang kita kenal saat ini sampai ke generasi Naruto ya bisa dibilang dia adalah ninja kuat dan juga ninja hebat di Konoha kekuatan lokasi hilang setelah dia kehilangan mata saringannya setelah dia ikut bertarung melawan Kaguya Otsutsuki dan tidak lupa dia adalah murid dari hokage keempat yaitu Yondaime Minato ataupun ayah dari Ujumaki Naruto pada masa mudanya waktu dia bergabung dengan Anbu Kekasya Teke adalah ninja yang dingin karena dia trauma atas kematian sahabatnya yaitu Chiha Obito akan tetapi setelah dia menjadi guru dari Naruto Sasuke dan juga Sakura kehidupannya menjadi normal kembali dia tidak sedingin dahulu sewaktu dia menjadi anggota Anbu apalagi dia kehilangan sahabat terbaiknya Ucha Obito dan juga teman baiknya terbaiknya yaitu Rinohara dia dibunuh oleh Kakashi tanpa disengaja karena mungkin telah di jebak oleh Madara Uchiha disini hati Kakashi benar-benar merasa kehilangan sampai dia menjadi seorang Shinobi yang dingin terbaiknya ataupun tidak punya hati akan tetapi setelah dia bergabung dengan tim 7 baik Naruto Sasuke dan Sakura yang Alhamdulillah akhirnya sifat kakashi kembali ke seperti semula karena disini Naruto benar-benar mengingatkan kepada sahabatnya yaitu Chiha Obito dan itulah sepenggal kisah dari Hatake Kakashi ataupun dan itulah sepenggal kisah dari sang Hokage ketujuh ataupun Kakashi Hatake sang ninja kopi jika kalian suka dengan channel ini silahkan like comment dan subscribe agar channel ini semakin bertembang dan juga cepat monetisasi dan juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para penonton sekalian mohon maaf sebesar-besarnya Oke terima kasih Sobat Naruto Loper Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan yang terakhir saya menggambar karakter ini agak lembaga kisah karena langsung menggunakan grawiheng dan jujur saja ini adalah percobaan yang ketiga kalinya dan Alhamdulillah akhirnya berhasil walaupun masih banyak kekurangan karena manusia tidak lepas kekurangan mohon dimaafkan dan juga saya bukanlah seorang yang membuat anime ini sekian dan terimakasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati